Pemerintah Kabupaten Tabalong akan kembali membuka pendaptaran formasi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K. Ratusan formasi P3K pun disiapkan untuk tenaga non-ASN, Pemkap Tabalong, dan formasi umum. Sebanyak 148 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang terdiri dari 50 formasi tenaga kesehatan, 50 formasi tenaga guru, dan 48 formasi tenaga teknis akan kembali dibuka pemerintah Kabupaten Tabalong. Untuk formasi tenaga kesehatan dan formasi tenaga teknis, seleksi dibagi menjadi formasi khusus yang diplot minimal 80% dari total formasi dan formasi umum yang diplot minimal 20% dari total formasi. Formasi khusus akan diperuntukkan bagi THK2 dan tenaga non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Tabalong dengan masa kerja terus-menerus selama 2 tahun. Formasi umum diperuntukkan bagi pelamar di luar tenaga non-ASN atau masyarakat umum. Sedangkan formasi tenaga guru hanya diperuntukkan bagi peserta yang telah masuk dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Peningkatan Kapasitas ASN, BKPSDM Tabalong, Ferawati Ramli menjelaskan, penerimaan P3K pada tahun 2023 ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2023 ini, untuk pegawai non-ASN atau formasi khusus yang mendaptar tidak akan memakai sistem passing grade lagi dan akan menggunakan sistem ranking. Sedangkan untuk pendaftar umum atau formasi umum akan tetap memakai sistem passing grade. Perubahannya seperti itu. Jadi formasinya terbagi dua, tidak ada lagi afirmasi. Kalau tahun lulu kan, 2022 kan kita ada sistem pemberian afirmasi. Atau apalagi tahun ini kita ada optimalisasi formasi kan. Nah kalau tahun 2023 ini berdasarkan Permen PAN 14-2023 dan Capmen PAN-nya dan aturan tambahannya bahwa kita hanya akan membagi formasi itu menjadi formasi usus dan formasi umum. Plus tambahan, kita wajib menyediakan formasi disabilitas sebesar 2% dari total formasi. Yang sebelumnya formasi disabilitas hanya dipentukan bagi PNS. Sekarang P3K pun harus ada formasi disabilitas. Ferawati Ramli menambahkan, untuk jadwal sendiri tidak ada perubahan untuk pendaftaran akan dimulai tanggal 17 September hingga 3 Oktober 2023. Seleksi administrasi tanggal 17 September hingga 5 Oktober 2023 dan pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 6 Oktober hingga 9 Oktober 2023. Dano Navarin, TV Tabalong melaporkan.